Sekarang yang menjadi pertanyaan ini adalah Mengapa banyak orang di Indonesia yang rela berbuat gila supaya viral? Bahkan seorang influencer pun Yang hidupnya ini benar-benar di media Dan bertujuan untuk menginfluensi orang-orang sekitarnya Rela melakukan apa saja demi konten Kenapa ini loh? Maksudnya tuh apakah cuma dengan angka like dan views ini tuh Kita sampai rela menjual dari kita gitu loh Kita sampai rela berbuat gila dan mencari sensasi Hanya untuk angka ini loh men, like dan views ini loh Mungkin kalian merasa bahwa kalian ini dirugikan Hanya karena like dan view selama baik kalian hilang Karena kalian mencari sensasi, glorifikasi, dan lain-lain Tapi orang lain ini juga merasa dirugen loh men tanpa kita sadari Contoh anak-anak, anak kecil Anak kecil yang harusnya layaknya tuh belum pakai social media Tapi mereka udah pakai Maksudnya yang dikhawatirkan tuh gini loh Mereka itu kan belum matang untuk memilah mana yang baik untuk ditiru Mana yang tidak baik untuk ditiru Mereka kan belum matang ya Akhirnya mereka ini bisa kecamur aduk gitu loh Mereka bisa mengikuti semuanya Apa yang mereka lihat Apa yang mereka yakin, apa yang mereka tonton Mereka bisa mengikuti semuanya Nah pertanyaannya kalau misal nanti dia nonton sesuatu yang viral ini Yang viral yang karena sensasi ini Yang karena hal negatif ini gitu loh Nanti kalau dia niru kayak gitu juga gimana Usah masa depan kita men Masa depan bangsa kita ini terutama Apakah tidak dikhawatirkan ya kan Untuk anak-anak kecil di luar sana Anak-anak di bawah umur yang belum bisa memilah Mana yang baik untuk ditiru dan mana yang tidak baik untuk ditiru Ini harusnya sesuatu yang sangat dikhawatirkan loh Kalau mereka sampai tidak sengaja gitu kan Mengkonsumsi konten yang viral dengan sensasi ini Atau coba nanti jadinya buat generasi bangsa kita ke depan Beberapa kasus seperti prank polisi Bagi-bagi sampah Gagal O+, Walaupun sebenarnya ini tuh kasus-kasus lama ya kan Tapi dampaknya tuh masih berlaku sampai sekarang loh men Bener Nggak usah jauh-jauh gini wes Sebenarnya tuh sekarang di aplikasi ini loh Banyak orang tuh rela mencari sensasi biar FYP Masih ingat kalian dengan challenge ini Apa sih Terus kalian masih ingat dengan challenge pamer saldo kayak gini Ya sebenarnya kalau dibilang nggak ada salahnya tuh nggak ada salahnya juga sih Karena semua orang kan juga punya hal untuk melakukan hal seperti itu Tetapi Tetapi yang menjadi masalahnya itu adalah Kekhawatiran akan anak-anak muda ini loh Anak muda Indonesia ini Anak muda ini yang mengkonsumsi Dan mereka juga yang membuat ini yang dikhawatirkan gitu loh Mengapa justru malah anak muda yang dikhawatirkan Mengapa anak muda ini justru yang menjadi masalahnya Karena Rata-rata pemuda sosmed itu pasti anak muda Ujung-ujungnya konten-konten ini akan dilihat oleh anak muda Dan anak muda ini adalah generasi penerus bangsa Anak muda ini adalah calon penerus dan pembangun masa depan bangsa kita nanti ke depannya Jadi kalau misal anak mudanya udah dikasih konten sampah sejak kecil Anak mudanya udah dikasih makanan junk food kasarannya sejak kecil Nah nanti besarnya waktu dia membangun bangsa kita jadinya apa main bangsa kita itu loh Hehehe Oh podes Tapi intinya paham kan ya yang tak sampaikan sini Jadi intinya itu semenjak TikTok ini mulai rame pengguna Semakin banyak juga anak-anak muda yang kehilangan akal budinya gitu loh Ya sebenarnya bukan cuma untuk TikTok aja sih Banyak aplikasi di luar sana gitu loh Sosmed di luar sana yang membuat anak-anak muda ini kehilangan akal budinya Dan moralnya gitu loh Kehilangan harga dirinya Karena yang mereka kejar itu cuma satu men Viral supaya bisa trading Supaya bisa FYP Tapi mereka gak memikirkan viralnya ini gara-gara apa Yang mereka pikirin penting viral, penting FYP, penting trending Apapun caranya termasuk sensasi itu tadi Kasihannya rela lah buka-buka baju gitu Supaya biar trending, biar viral Nah ini loh yang menjadi permasalahnya itu loh Jadi hanya untuk sebuah angka gitu loh Hanya untuk sebuah angka views Like mereka tuh rela Gilangan apapun itu Termasuk harga diri, moral, akal budi mereka Mereka rela gilangan itu Yang dijual tuh kalau gak drama ya sensasi Kalau gak dada ya paha Jadi sebenarnya sadar gak sadar Generasi kita ini itu Melujuk ke ambang kehancuran gitu Mungkin ini terasa kayak Sederhana gitu ya Atau hal yang biasa Atau hal yang emang gue pikirin gitu Tapi kalau Semisal kita cermati lebih jatuh lagi tuh Anak muda ini kan gampang terombang ambing Gampang ikut arus Jadi yang menjadi kekhawatiran tuh ini loh Kalau misal yang viral terus itu Konten-konten yang sensasional Konten-konten yang drama Berselingkuhan KDRT prank gitu kan Walaupun itu entertain Walaupun itu menghibur Tapi apakah ada dampak positif yang diberikan gitu loh Apakah ada value yang diberikan kepada orang-orang yang menikmati konten tersebut Jadi jangan Merasa kayak Ini tuh gak penting Atau ini tuh Apa sih Tapi ini tuh sesuatu yang krusial gitu loh Anak muda itu aset Ini penting sekali gitu loh Jadi kalau kita mau berkarya Atau berkonten itu Coba tanyakan terlebih dahulu kepada diri kita sendiri Apakah akan memberikan sebuah value Atau dampak positif bagi penontonnya Atau hanya sebuah drama settingan dengan sensasi belakang Itu yang harus kita celap terlebih dahulu Sebelum kita berkonten atau berkarya Tapi menurut kalian sendiri Gimana kawan Untuk fenomena seperti ini Fenomena dimana anak-anak muda sekarang ini Banyak berlomba-lomba untuk FYP viral dan trending Tapi melupakan dampak positif dan value yang ada Coba komen di bawah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya